Hai semua, balik lagi Kali ini saya mau berbagi resep ide jualan yang sangat enak Es krim Goriorio Ini makan satu gak cukup karena rasanya tuh bikin nagih Langsung saja di cara pembuatannya Disini sudah saya siapkan 2 pak Goriorio Ini per paknya isinya 20 ya teman-teman Dan per paknya ini harganya 9 ribu Tergantung juga harganya di kota kalian ya Bisa beda-beda Dan ini juga saya siapkan stick es krim Ini bisa kita beli di toko serba plastik Ini harganya murah banget ya teman-teman Sebanyak ini saya cuma beli harganya 20 ribu Dan ini juga kita siapkan kental manis coklat Tapi satu kaleng ini Untuk satu resep ini ya 40 pisis Goriorio ini Kita cuma pakai setengah kaleng aja Nah sekarang ini Goriorio-nya akan saya buka Dan akan saya pisah-pisahkan Nah langkah selanjutnya Ini kita lubangi bagian atas plastiknya Seperti ini Menggunakan pisau ataupun cutter Untuk lubangnya jangan terlalu lebar ya teman-teman Ini cukup segini aja Lalu kita masukkan stick es krimnya Kita masukkan sampai benar-benar mentok ke dalam Dan gak goyang-goyang Kita lakukan seperti ini sampai selesai Nah sekarang langkah selanjutnya Kita siapkan 500 ml air matang Kemudian ini kita campurkan kental manisnya Secukupnya aja Bila dikira-kira Sekitar 3 sendok makan Jadi jangan terlalu manis Tidak apa-apa ya teman-teman Karena Goriorio-nya ini udah manis banget Dan ada juga krimnya Nah ini kita aduk-aduk Sampai benar-benar merata Nah sekarang ini kita masukkan Kental manisnya ke dalam plastiknya Seperti ini Ini kita buka dulu celanya Lalu kita pelan-pelan masukin Banyaknya jangan terlalu penuh ya teman-teman Batasnya cuma sampai di biskuit Goriorio-nya Nah jika sudah ini kita masukkan ke dalam wadah seperti ini Agar dia tidak mudah jatuh dan tumpah ya Lakukan seperti ini sampai selesai Nah teman-teman ini kental manis saya habis ya di pertengahan Dan ini akan saya isi lagi dengan air matang Dan akan saya isi dengan air matang sekitar 400 ml aja ya Kemudian ini saya masukkan lagi sekitar 3 sendok makan kental manis Jadi kental manis ini bisa kita pakai lagi ya teman-teman Karena sisanya masih banyak banget Bisa juga kental manis ini diganti dengan pop ice atau top ice Sekitar 2 bungkus ya teman-teman Tapi biasanya anak-anak itu suka radang jika minuman seperti itu Jadi ini saya gantikan dengan kental manis Nah ini dia sudah selesai semuanya Sekitar 40 pieces Dan ini akan saya masukkan ke dalam kulkas selama 1 malam Nah teman-teman setelah semalaman ini es Goriorio-nya udah beku banget Ini untuk menikmatinya kita gunting seperti ini Teman-teman ini gak bohong ya Ini rasanya enak banget Dan bikin lagi Pokoknya makan satu gak cukup Ini kita jualan seribuan aja Udah laris banget Udah balik modal dan udah untung Jadi teman-teman buat yang pengen usaha es Goriorio-nya ini Kita cuma modal freezer aja Udah bisa menghasilkan penghasilan perharinya Tapi biasanya harga Goriorio-nya ini berbeda-beda disesuaikan dengan kota masing-masing ya Jadi jika Goriorio-nya agak mahal Teman-teman bisa dinaikkan harga jualnya menjadi 2.000 rupiah Nah cukup sekian dulu ya video kali ini Semoga ide jualannya bermanfaat untuk kalian semua Sampai jumpa di ide jualan selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya